Pagi di Ponyville cerah, pagi yang bercahaya, dan satu yang ku tahu pasti, semuanya kan baik saja. Pagi di Ponyville cerah, pagi yang bercahaya, dan satu yang ku tahu pasti, semuanya kan baik saja. Semuanya kan baik saja. Rainbow Dash, ini tidak lucu. Maafkan aku sayang, nampaknya aku tidak terlalu ahli dengan cuaca badai. Sesuatu memberitahu ku bahwa semua tidak akan baik-baik saja. Kini ku tahu sejak berteman, pertualangan, keikhlasan, sutia dan tabah. Berbuat baik, kuda sahaja, matis membuat sempurna. Ini Pony kecilku, kalian adalah sahabatku. Apa yang kau lakukan? Ada apa dengan tanda bakatmu? Apa yang kau bicarakan, Twilight? Memangnya apa yang terjadi dengan tanda bakatku? Langitnya terlihat menawan, bukan? Terlalu kuno ya? Kemana Rainbow Dash? Kenapa bukan dia yang mengerjakan ini? Aku masih tidak tahu kenapa kau membangunkanku. Aku sangat suka tidur ketika hujan. Bukan masalah cuacanya, Spike. Rarity punya tanda bakat Rainbow Dash dan dia bilang kalau ini adalah tempat Rainbow. Sesuatu yang aneh sudah terjadi. Hai, teman-teman. Rainbow Dash, kenapa Rarity melakukan pekerjaanmu? Dan apa yang terjadi di sini? Mereka tak mendengarku, semua hewan ini. Mereka berlari-lari seolah tak peduli. Hanya aku yang bisa menghentikan mereka. Ini pastilah takdirku. Karena tertulis di tanda bakatku. Kucoba untuk membuat mereka tertawa. Tapi semua usahaku tak akan berhasil. Aku harus menghibur, semua melihatku. Ini pastilah takdirku. Karena tertulis di tanda bakatku. Aku tak paham tentang memetik dan membajak ladang. Walau sudah berusaha pipa ini tetap rusak. Banyak yang harus ku buat tidak menyenangkan. Ini pastilah takdirku. Karena tertulis di tanda bakatku. Aku suka pola cuaca tapi yang lain cemas. Aku suka pola cuaca tapi yang lain cemas. Aku tumpahkan esat cuaca panas. Aku harus berusaha semua melihat. Ini pasti. Ini pasti. Oh takdirku. Oh takdirku. Karena itu tertulis. Ya itu tertulis. Ya oh tertulis di tanda bakatku. Ini buruk. Ini sangat buruk. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Tadi malam saat kau mandi begitu lama. Aku mendapat sebuah kiriman istimewa dari putri. Twilight Sparkle. Mantra yang ada di halaman terakhir buku ini adalah karya rahasia Star's World yang belum lengkap. Hah? Dia tidak pernah bisa menyelesaikannya dengan baik lalu mengabaikannya. Aku percaya kaulah satu-satunya poni yang bisa memahami dan melengkapinya. Putri Celestia. Dari satu kepada yang lain, yang lain kepada yang satu. Hanya satu tanda dari takdir seorang saja yang dikabulkan. Oh itu sungguh tidak masuk akal. Ini bahkan tidak berirama. Aku bacakan mantranya supaya bisa tahu apa yang terjadi. Tapi tidak terjadi apapun. Tapi sekarang aku tahu sudah terjadi sesuatu. Mantranya sudah mengubah elemen harmoni. Itulah mengapa tanda bakat mereka menjadi keliru. Ya tinggal kau balikan saja mantranya. Tidak ada mantra seperti itu. Gunakan saja mantra ingatan yang kau pakai untuk mengobati semua orang. Bukan ingatan mereka Spike. Jati diri mereka yang sudah terganti. Obat Zekora untuk cacar cutie? Itu juga tidak akan berhasil. Mungkin ini tidak terlalu buruk. Teman-teman akan suka kehidupan baru mereka. Tidak Spike. Mereka tidak lagi menjadi poni yang sudah ditakdirkan. Semuanya sudah berubah. Dan itu kesalahanku. Terima kasih. 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 Dan bagian diri mereka yang hilang sampai mereka bisa membantu teman. Ayo Spike! Fluttershy! Tunggu. Hai Twilight! Kau mau kemana? Aku akan kembali ke Cloudsdale. Aku tidak tahu apa yang salah. Tapi nampaknya aku tidak bisa menghibur siapapun. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin kau membantu Rainbow Das. Dia sedang sibuk dengan binatang-binatang itu. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang binatang. Tapi kau tahu kan tentang Rainbow Dash? Aku tahu dia itu teman sejatiku, dan aku akan melakukan apapun untuk menolongnya. Tolong! Rainbow Dash! Aku di sini! Tolong! Aku terjebak! Cepat, Twilight. Tidak bisakah kau ucapkan mantra untuk menolongnya? Tidak. Rattershy, kau lah satu-satunya yang bisa menolongnya. Rainbow Dash membutuhkanmu. Halo? Makhluk lucu? Aku tahu kau sangat marah dan ingin membuat Rainbow Dash kesal. Tapi kami akan sangat menghargai kalau kalian tenang dan mungkin beristirahat sejenak. Oh! Lihat! Ini sayuran segar untuk kalian kunyah. Dan biji-bijian renyah juga. Tidak maukah kalian beristirahat dan makan semua ini dulu? Aku rasa kalian begini karena kalian semua lapar kan? Oh, sama-sama teman kecil saya. Ya ampun. Ini seperti aku bisa mengerti mereka. Aku merasa aneh. Seakan inilah yang seharusnya aku lakukan. Rasanya seperti ini jati diriku. Takdirku! Apa yang terjadi? Flattershy lihat. Tanda bakatmu. Berhasil! Berhasil! Aku sangat bahagia kau kembali seperti semula. Sekarang kami butuh bantuanmu. Teman sejati saling membantu. Selalu ada kapanpun juga. Teman sejati saling membantu. Oh, ternyata sinar persahabatan. Halo! Ada teman yang terjebak di sini, ingat? Rarity butuh bantuan. Dia berusaha keras. Maukah kau untuk mencoba? Mungkin kau akan tahu jawabannya. Teman sejati saling membantu. Selalu ada kapanpun juga. Teman sejati saling membantu. Oh, tarangnya sinar persahabatan. Oh, apa yang baru saja terjadi? Tidak ada waktu menjelaskan. Tapi kami butuh bantuan. Applejack sedang berusaha membuat gaun. Tidak perlu lagi. Applejack butuh bantuan. Dia berusaha keras. Maukah kau untuk mencoba? Mungkin kau akan tahu jawabannya. Teman sejati saling membantu. Selalu ada kapanpun juga. Teman sejati saling membantu. Oh, tarangnya sinar persahabatan. Oh, ya ampun. Sungguh mimpi yang sangat buruk. Atau mungkin aku masih mengalaminya. Rarity, Pinkie Pie hampir merusak kebun Apple. Kita butuh bantuan Applejack. Merusak kebun Apple. Kita tidak bisa membiarkannya terjadi, bukan? Pinkie Pie dalam masalah. Kita harus membantunya. Lakukanlah yang kita bisa. Bersama kita menolongnya. Teman sejati saling membantu. Selalu ada kapanpun juga. Teman sejati saling membantu. Tuh, oh, tarangnya sinar persahabatan. Ini baru terasa baik. Apa lagi selanjutnya? Penduduk kota mulai kesal. Kita butuh bantuan Pinkie Pie. Tenang, aku tahu bagaimana caranya. Oh, penduduk kota maman lukamu. Mereka marah cemberu tak pernah tersenyum. Kalau kau membantu kami sangat menghargai. Ayo naik sebarkan keceriaan dikan cerlah. Ayo semua. Aku ingin melihat kalian tersenyum. Pinkie! Teman sejati saling membantu. Selalu ada kapanpun juga. Teman sejati saling membantu. Atarangnya sinar saya bantuan. Hanya satu tanda dari takdir seseorang saja yang dikabulkan. Tunggu dulu. Itu dia. Aku mengerti sekarang. Aku tahu bagaimana memperbaiki pantranya. Dari semua dari kita, bersama kita sebagai sahabat. Dengan tanda dari semua takdir kita yang bersatu, ada keajaiban tanpa batas. Setelah kami sudah menyerang. Tunggu dulu. Tunggu! Tunggu! Tunggu. Tunggu! 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 Halo, dimana aku? Tempat apa ini? Aku ucapkan selamat Twilight. Aku tahu kau bisa melakukannya. Putri, aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Hari ini kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sesuatu yang bahkan seekor unicorn terhebat seperti Star Wars The Builder tidak bisa melakukannya. Karena dia tidak mengerti persahabatan seperti dirimu. Pelajaran yang kau dapatkan di Ponyville telah menempahmu dengan baik. Kau telah membuktikan bahwa kau sudah siap. Siap? Siap untuk apa? Kau telah berjalan jauh. Ku melihatmu sejak pertama. Melihatmu tumbuh setiap sikapmu. Oh yang kau alami dan kau selalu membuatku bangga. Saatnya perubahan baru, kau dewasa hidup baru dimulai. Kemana kau pergi? Apa yang kau lihat? Dan masa depanmu ini waktumu. Untuk penuhi takdirmu. Terima kasih telah menonton. Twilight? Apa itu kau? Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Toilet punya sayap. Hebat! Seorang teman terbang yang baru. Kau sudah berubah menjadi seekor unicorn. Aku tidak tahu hal itu bisa terjadi. Masa unicorn! Wow, kau terlihat seperti seorang putri. Itu karena dia memang seorang putri. Hei, tunggu dulu. Seorang putri? Sejak kau ada di Ponyville, kau telah menunjukkan kedermawanan, kasih sayang, kesetiaan, ketulusan, keceriaan, dan tentu saja kepemimpinan dari seorang putri. Tapi apa itu berarti aku tidak lagi jadi muridmu? Tidak seperti yang dulu. Aku masih akan ada untuk membantu dan membimbingmu. Tapi kami semua di sini sekarang adalah muridmu juga. Tapi apa yang harus kulakukan? Apa ada buku petunjuk untuk menjadi putri? Ada waktu untuk semua itu nanti. Kita semua berkumpul di sini hari ini atas perayaan acara yang sangat bersejarah. Twilight Sparkle telah melewati banyak hal luar biasa sejak dia tinggal di Ponyville. Dia bahkan mempertemukanku kembali dengan saudaraku, Putri Luna. Tapi hari ini, Twilight Sparkle telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menciptakan keajaiban yang baru. Membuktikan tanpa keraguan sedikitpun bahwa dia telah siap menjadi putri baru Equestria. Para hadirin semuanya, pada hari ini aku persembahkan untuk pertama kalinya, Putri Twilight Sparkle. Oh Putri Twilight tiba, lihat, lihat, lihat. Sang Putri Tengah tiba, lihat, lihat, lihat. Sang Putri Twilight tiba, lihat, 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 lihat. Sang Putri, Sang Putri tiba. Ayo katakan sesuatu putri Dulu kalah, guru dan pemimbingku Putri Celestia mengirimku untuk tinggal di Ponyville Dia mengirimku untuk mempelajari persahabatan Sesuatu yang awalnya tidak terlalu aku pedulikan Tapi sekarang, di hari seperti saat ini Aku bisa dengan jujur katakan Kalau aku tidak akan bisa berada di sini tanpa persahabatan yang ku jalin dengan kalian semua Kalian sudah banyak mengajarkanku tentang persahabatan Dan untuk itu, aku akan selalu bersyukur Hari ini, aku sadar kalau aku adalah Pony paling beruntung di Equestria Terima kasih, sahabat Terima kasih, semuanya Twilight, aku bangga sekali padamu Kau menangis, kakak Tentu saja tidak Ini hanya cairan mata yang keluar Tentu saja berbeda Saatnya kita pergi, putri Hari pendapatan terbaik Kami menyayangi, mutua light Aku juga menyayangi kalian Hidup di Equestria berkilau Hidup di Equestria Dan satu yang ku tahu pasti Oh semuanya Oh semuanya 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 akan baik Saja Saja Ya, semua akan baik-baik saja Terima kasih. Terima kasih.